Untuk modal kedepannya sih enggak, maksudnya aku juga enggak mikir jauh-jauh kesana sih, aku yaudah apa yang ada sekarang udah gitu dulu aja, enggak terlalu mikirin jauh kedepan ya. Sebelum keberitanya, ayo klik tombol subscribe, nyalakan lonceng, like, dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Junior Roberts belak-belakan mengungkapkan bahwa keinginannya membuka usaha kuliner bukanlah sebagai modal nikah dengan Sandrina Michelle. Ia bahkan tak berpikir sampai jauh kesana lantaran masih membawa santai jalinan hubungan asmaranya dengan Sandrina. Junior ingin hubungannya berjalan pelan-pelan dan ia pun nyaman dengan hubungan yang seperti itu. Diketahui, Junior Roberts memang sedang merintis usaha dengan membuka warung kuliner mie di setelah kesibukannya sebagai aktor. Dan membuka usaha tersebut bukan untuk modal nikah, Junior memang sudah lama berniat untuk memiliki usaha sendiri. Belum terpikirkan untuk menikah karena bagi Junior, hubungannya dengan Sandrina masih dijalani dengan santai. Selain itu, mengingat usia Sandrina yang masih terlalu muda yaitu 16 tahun, membuat Junior tak ingin terburu-buru untuk membawa hubungannya ke arah yang lebih serius. Untuk modal ke depannya sih enggak ya, maksudnya aku juga enggak mikirnya jauh-jauh kesana sih. Aku yaudah apa yang ada sekarang udah gitu dulu aja, enggak tahu mikirnya jauh ke depan ya. Aku mah pelan-pelanannya udah go with the flow aja, udah. Yaudah, nyaman sih, nyaman. Pemirsa, lalu benarkah Junior Roberts cerita ke Sandrina Michelle soal ingin buka usaha kuliner? Yuk pilih jawaban di bawah ini ya. Apakah A. Tidak tahu? B. Tidak benar, Junior cerita setelah usaha kulinernya dibuka. C. Tidak mungkin karena buka usaha sudah dipikirkan lama oleh Junior. D. Benar, Junior cerita bahkan minta saran kepada Sandrina. Nah, ingat ya, tulis jawaban teman-teman di kolom komentar. Dan ayo sekarang juga klik tombol subscribe, nyalakan lonceng, like, dan share video ini. Sementara itu, Junior Roberts diselimuti perasaan senang karena kekasihnya itu selalu mendukung apa yang dilakukannya, termasuk membuka usaha kuliner mie. Diungkapkan bahwa Sandrina pun mendoakan agar usahanya itu bisa berjalan dengan lancar dan mengapresiasi warung dan menu di bisnis kulinernya itu. Siapa sangka, Junior yang tidak mau setengah-setengah dalam membangun usahanya itu juga sempat bertanya soal kekurangan apa saja di warungnya itu kepada Sandrina. Namun, aktris kelahiran 11 Januari 2007 itu justru memuji lantaran makanan yang dijual itu enak dan murah serta tempatnya yang bersih hingga membuat nyaman pengunjung. Selain itu, kini keduanya sudah terlihat jarang mengunggah kemesraan mereka di akun sosial media masing-masing. Rupanya, hal itu karena Junior memang tidak mau terlalu mengumbar soal hubungan mereka ke publik. Nah, teman-teman, yuk klik tombol subscribe, nyalakan lonceng, like, dan share video ini serta saksikan video-video lainnya di channel ini ya. Terima kasih telah menonton!